Assalamualaikum teman-teman hari ini kami mau berbagi pengalaman perjalanan kami ke Taiwan semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau perjalanan ke luar negeri terutama ke Taiwan ya, jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah survei harga tiket, maunya sih langsung dari Surabaya ke Taipei, tapi harga tiketnya mahal banget, waktu itu masih 10 juta lebih per orang kemudian dari Jakarta ke Taipei juga masih mahal banget masih 7,9 juta rupiah per orang, jadi kami putusin untuk beli tiket dari Denpasar ke Taipei, yang waktu itu harganya 3 kali lipat lebih murah sekitar 3,3 juta rupiah aja per orang waktu itu kami pakai Singapore Airlines jadi pasti transit dulu di Singapur, tapi kita dapat kuota bagas yang lebih banyak juga bisa cancel tanpa kena denda sedikitpun karena berangkatnya dari Denpasar otomatis kita harus ke Bali dulu nah penting banget buat bawa, pekel, roti-rotian kayak gini buat di perjalanan jadi kami ke Bali-nya naik travel travel-nya cuma 300 ribuan aja per orang, itu udah termasuk biaya tiket jadi 300 ribu udah bersih, gak ada biaya apapun lagi travel-nya juga nyaman dapet snack, dapet makan dapet minum makannya di restoran di daerah Probolinggo perasmanan dan kita bisa bebas ambil sepuasnya kemudian travel-nya juga berhenti dulu di sekitaran Bondowoso karena sopirnya mau ngopi karena perjalanannya malam jadi kerasanya cepet sih dan nyaman aja karena di jalan bisa tidur terus waktu itu kami berangkat habis isya nah, nyampe kapal itu sekitar jam 3 subuh untungnya di kapal ada musholanya musholanya juga bersih dan nyaman jadi bisa sholat disana tempat hudunya juga lumayan jadi saran dari aku teman-teman kalau naik kapal itu bawa minum sama cemilan sendiri karena harga minuman dan cemilan di atas kapal bisa naik sampai 4 atau 5 kali lipat wow jadi total perjalanan naik travel dari Sidoarjo ke Bali itu 12 jam kami sampai di Bali sekitar jam 7 pagi dan langsung ke tempat teman kami ke Arin yang bersedia meminjamkan ruangan untuk kami bisa istirahat karena penerbangan ke Singapura baru malam jam 8 malam kemudian sorenya kami berangkat ke bandara naik taksi ini dia bandara Igusti Ngurah Rai Bali sebelum sampai di bandara kami mampir dulu ke minimart untuk beli roti-rotian karena nanti setelah sampai di Taiwan itu wajib karantina dan selama karantina itu gak boleh keluar sama sekali makanan bakalan disediain dan tergantung sama hotel yang kita pesen kalau kita pesennya makan 3 kali sehari kita dapat 3 kali makan tapi harganya lebih mahal kalau kita pesen yang 1 kali makan harganya lebih murah tapi 1 kali makan kita bakalan ngerasa lapar banget kan jadi penting banget untuk bawa roti-rotian ini buat bekal selama kita karantina sampai bandara teman-teman bisa berbagi dengan pakai jasa bapak-bapak porter ya murah banget kocong lah 50 ribu aja bapaknya bakalan nemenin kita sampai kita check in jadi biasanya sebelum berangkat kampus bakalan kirim list dokumen apa aja yang teman-teman perlu siapkan dalam bentuk print out dan soft file sebelum check in di bandara jadi ada baiknya semuanya disiapin dan dimasukkan ke dalam ransel ya jangan dimasukkan ke dalam koper karena nanti ribet kalau misalnya ditanya sama petugas check in ternyata dokumennya ada di koper ini ada kejadian orang di belakang aku jadi ribet banget buka-buka koper dulu mending kita bawa di ransel ini aku ada siapin paspor visa bukti bahwa sudah booking hotel untuk karantina entry permit hasil PCR negatif hak min 2 maksimal banyak deh nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sama kampusnya masing-masing ya kemudian ini di dalam bandara alhamdulillah masih ketemu sama musola jadi masih bisa shalat isya di dalam dan musolanya nyaman banget dan sepi banget bener-bener kita cuma berdua aja masuk sini ini saran dari aku pribadi ya teman-teman jangan pakai sepatu dan kuas kaki ribet banget kalau ketemu musola copot-copotnya mendingan teman-teman pakai sendal karet yang tertutup kayak sendal crocs atau sendal slope lining dari karet jadi udah enak simple banget dipakainya gak ribet nih kayak gini Alhamdulillah sekarang pesawatnya udah mau take off jadi perjalanan dari Denpasar Bali ke Changi Airport Singapur kurang lebih cuma satu setengah jaman aja dan kami puas banget sih pakai pesawat ini karena servisnya luar biasa ada headset gratis ada cleansing set gratis kayak tisu basah masker gitu-gitu kemudian dapet roti susu teh kopi itu juga bisa nambah minumnya sepuasnya makannya juga enak dan menunya bisa pilih sendiri jadi kita bisa pilih menu yang berbeda bisa icip-icip deh Alhamdulillah perjalanannya lancar sekarang udah di Changi Airport ini masih jam 10 malam dan besok berangkat ke Taipei baru jam 10 pagi pesawatnya jadi kami cari musola di Changi Airport biar bisa istirahat dan sholat disana Alhamdulillah di bandara ini nyaman banget sih minum juga bisa langsung ambil di kran ada kran-kran untuk minum terus juga ada banyak kursi yang menyediakan colokan jadi jangan lupa chargernya taruh di ransel ya biar teman-teman bisa ngecas kapanpun dimanapun disini terus ada space untuk kids corner gitu untuk anak kecil-kecil main nah kebetulan kami tuh tempat duduknya pisah dan waktu minta tempat duduknya jejeran waktu di bandara tuh gak bisa ternyata waktu di pesawat karena pesawatnya sepi jadi bisa langsung ngomong ke pramugarinya buat duduk sampingan deh terus ini toiletnya ada sekat gigi gratis bisa kita pakai terus juga disedain gelas buat buang air kecil jadi gak perlu bingung ceboknya gak perlu repot-repot bawa by death portable itu ternyata oke terus juga dapet makan lagi enak banget makanannya juga terus roti lagi ada yogurtnya ada jusnya ada tehnya juga untuk minumannya ini dan rotinya ini teman-teman bisa minta lagi bebas kalau mau minta lagi tuh gak apa-apa dan gak akan nambah bayar sama sekali kok jadi bisa buat masukin aja keransel buat bekal karantina kesalahan terbesar aku yang jangan sampai diulang sama teman-teman adalah selama perjalanan aku tuh banyak nangisnya sampai saya sembuhkan sampai ingusnya kemana-mana aku lupa kalau misalnya sampai di bandara Taipei itu bakalan langsung di PCR sama petugas yang ada di bandara dan beneran dong meskipun makan dan minumnya jadi satu masa hari negatif tapi aku positif dari sini akhirnya kita harus pisah karena aku harus dibawa ke quarantine center selamat menikmati